BPNU memohon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memperbolehkan ASN menjadi guru di swasta. Ini apakah akan dijawab secara, ya silahkan, karena NU dan Muhammadiyah sangat berperan dalam dunia pendidikan atau akan mengikuti pula lama semua ASN ditarik kalau sudah menjadi orang hebat ke tempat yang tidak di swasta. Bagaimana buat kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Percintaan masyarakat negeri tegak kebenaran mawan ketidakadilan. Pendidikan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah. NU atau BPNU Muhammadiyah, sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada berbagai lembaga formal dalam pendidikan di negara kita, sudah mempunyai sekolah-sekolah, sudah banyak pesantren di dalamnya. Tetapi dalam proses bagaimana relasi antara negara Menteri Kemendikbud, waktu itu dengan NU dan Muhammadiyah menjadi problem. Apalagi beberapa waktu yang lalu, beberapa guru-guru yang telah profesional, yang mereka adalah ASN, yang mulai awal semacam dititipkan ke pendapatan lembaga swasta, atau bahasa yang lebih sederhana, diberi tugas untuk mengajar di swasta, selanjutnya ditarik. Ini menjadi problem. Pada kesempatan ini, BPNU berkomunikasi dengan Abdul Muhti, Prof. Abdul Muhti, yang beliau adalah Menteri Pendidikan. Dan bagaimana selanjutnya? Mari kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas. Bagaimana Menteri yang terlatar belakang Muhammadiyah berkomunikasi dengan Ketua Umum PBNU tentang pendidikan ASN di swasta ini. Pertama kita baca di antara, PBNU titip ke Mendik Dasmen agar guru AGSN bisa mengajar di swasta. Bahasanya titip. Bagus sekali ya bahasanya. Maksudnya bahwa ini adalah sebuah pesanan yang ada harapan besar dibalik itu. Kemudian kedua di CNN Indonesia, PBNU minta ke Menteri Mukti agar guru ASN bisa mengajar sekolah swasta. Bahasanya yang berbeda antara sama CNN. Kalau ini minta tapi titip. Kemudian kalau di Kompas, PBNU minta guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta. Berbeda lagi kalau melihat di kumparan. Abdul Mukti respon usulan guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta. Pilih yang mana? Kita pilih yang antara dan yang terakhir kumparan. PBNU titip kami di Klasmen agar guru ASN bisa mengajar di swasta. Jakarta antara pengurus pasar dan hantar ulama menitip usulan kepada Menteri Pendidikan beberapa dasar dan menengah Abdul Mukti agar guru-guru yang berstatus ASN bisa kembali mengajar di sekolah swasta. Salah satu isu yang dikembangkan adalah tergait dengan status guru-guru swasta di beberapa lembaga pendidikan swasta termasuk di lembaga pendidikan NO. Ujar Ketua PBNU, Ulir Absar Abdullah di Jakarta. Ulir mengatakan, guru-guru yang semula berasal dari sekolah swasta kemudian mengikuti sertifikasi dan diangkat menjadi ASN tapi tidak diizinkan untuk meneruskan mengajar di sekolah swasta asal atau swasta. Ini problem besar. Ya, berharap aturan ini diubah oleh Mukti mengingat sekolah swasta mengalami kerugian saat guru-guru yang diangkat ASN tidak bisa kembali mengajar di sekolah awal. Ini juga tidak hanya menimpa guru-guru di matrasa Islam dan NO tapi juga di sekolah-sekolah agama yang lain. Wow, jadi perasakan yang sama. Kita mengharapkan ada kelenturan kebijakan dari pihak kementerian supaya dimungkinkan guru-guru swasta yang sudah di ASN-kan tetap mereka itu ditugaskan mengajar di sekolah-sekolah swasta. Kata dia menambahkan. Sebelumnya, Mendy Kaseman Abdul Bunti bersama dua wakil menteri mendatangi kantor PBNU di gedung PBNU Jakarta Pusat. Mendy mengatakan bahwa dirinya berdiskusi khusus dengan jajaran PBNU sebagai upaya untuk peningkatan pengelolaan pendidikan serta kualitas guru. Terkait peningkatan pengelolaan pendidikan, ia mengatakan bahwa hal itu lebih menyasar pendidikan berbasis komunitas atau berbasis masyarakat. Kami mendapatkan banyak sekali masukan dari para tokoh yang hadir pada pertemuan itu utamanya berkait pengelolaan pendidikan berbasis komunitas atau berbasis masyarakat. Dan juga kaitannya meningkatkan keberman di sekolah serta kaitannya dengan kebijakan menyangkut guru, baik pelatihannya dan penugasannya. Dan kalau kita hubungkan dengan yang ada di Gomparang, Abdul Murti yang ada sempurna usaha guru ASN untuk bisa mengajar di swasta, itu beliau mendikasmen Abdul Murti sempat bertemu ketawa PBNU Yahya Kholistaklu Fokus Yahya dalam pertemuan itu ada usulan agar guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta. Murti mengatakan usulan serupa juga diterima dari berbagai pihak sebelum sampai bahaya keputusan diterima atau tidak usulan itu tentu harus memperhatikan aturan yang ada saat ini. Oleh karena itu, maka bagaimana nasib dan kebijakan kami terkait guru PTKK ini, kami akan lihat secara regulasinya. Jangan sampai kami mengambil kebijakan yang melanggar peraturan. Tapi juga jangan sampai kita justru kebijakan itu tidak berpihak atau menimbulkan masalah bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta, kata Pak Menteri. Sekolah swasta, itu adalah mitra dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya apapun uang negara di Indonesia ini, tidak akan mampu, tidak akan cukup memperoleh pendidikan kalau selamanya diselenggarakan atau semuanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Sekum PP Muhammad Yair mengatakan, butuh koordinasi lintas lembaga dalam mengkaji usulan ini, aspek yang harus diperhatikan pun tidak sedikit, termasuk sampai di PR dan keuangan, Menteri Keuangan. Pecinta masalah depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Memang itu terjadi, pada beberapa waktu yang lalu, sesudah guru sertifikasi, selanjutnya menjadi ASN, atau ASN keudah sertifikasi, selanjutnya tidak diperbolehkan untuk mengajar di swasta. Ini berbagai perkehitungan di PBNO, di NO, tentunya di Muhammadiyah juga, atau mungkin di lembaga-lembaga yang lain, itu menjadi problem. Meskipun kalau kita melihat Muhammadiyah, kelihatannya berbeda. Mereka tidak boleh, misalkan harus memilih, mau jadi guru ASN, atau guru yang ada di Yayasan atau di Kerasa di Kapan. Meskipun juga masih ada beberapa yang memang mulai awal, apa itu ditirtewan oleh negara ke Muhammadiyah. Bagaimana, apakah ini akan direspon positif? Oleh sang menteri, Mendy Krasman, atau jawaban beliau, itu hanya sebagai nafas panjang, untuk mencari solusi yang terbaik. Menurut analisis saya, pertama, bahwa, betul yang dikatakan Pak Menteri, seberapa besar anggaran pendidikan, 20% atau lebih, 25% atau lebih, APBN atau APBD untuk pendidikan, itu kalau semua proses pendidikan, dikelola oleh pemerintah, pasti kurang. maksudnya, tidak mampu negara mengurusi pendidikan secara mandiri, membutuhkan pihak swasta. Di sini ada berbagai ormas, atau yayasan, NU Muhammadiyah, yayasan-yayasan keagamaan, atau lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama, milik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, itu semuanya perlu membantu negara. Kalau 20% APBN untuk semuanya, tanpa mereka tidak teribat, maka ini problem, tidak mampu. Betul yang disampaikan oleh Pak Menteri. Sehingga di sini, negara tidak boleh menutup mata terhadap keberadaan lembaga swasta tersebut. Karena, mereka sudah membantu, bahkan sebelum Indonesia Merdeka, mereka sudah membantu. Kemudian yang kedua, usulan PBN itu, baik Gus Yahya, Ketua Umum PBNU Kedudat Anfit, ataupun Gus Uli, Wakil Ketua, yang mengatakan, bagaimana guru ASN, itu bisa mengajar di swasta, diusulkan kepada Pak Menteri. Menurut saya, ini adalah sebuah usulan yang bagus, dalam artian, proses, dari awal, sang guru, adalah di swasta. Dan sampai, ya, ketika sudah besar, dewasa, selanjutnya, tidak diperbolehkan, untuk mengapti, kepada lembaga tersebut. Ini bagi mereka yang memulai proses awalnya di lembaga-lembaga tersebut. Meskipun ada sebagian yang baik turun dari pemerintah ASN, maksudnya, baru pertama masuk ASN, kemudian ditugaskan ke swasta. Ini agak berbeda, suasananya. Ini yang menjadi problem adalah, guru, yang pada awal, mengapti di swasta, kemudian menjadi negeri, kemudian, ditarik oleh pemerintah. Menurut saya, ini adalah sebuah, usulan yang bagus, karena, bagaimana, anak tidak kehidangan hidup. Anak tidak melupakan hidupnya. Meskipun, kalau kita hadapkan dengan, yang terjadi di Muhammadiyah, agak terjadi perbedaan. Jadi, kalau mau masuk, misalkan, beberapa lembaga Muhammadiyah, itu adalah, mereka yang mau daftar menjadi ASN, langsung dikeluarkan, atau bahkan, membuat komitmen untuk, misalkan, membayar sekian juta, sekian gaji, membuatkan gaji, kepada lembaga Muhammadiyah, supaya, mereka lebih profesional. Tapi, memang tidak semuanya sih, sehingga, menurut saya, usulan BPNU itu, juga, ada baiknya ya. Apa yang terjadi di BPNU, atau di lembaga-lembaga Ma'arif, itu tentunya, ada yang mudah seperti itu, yang sehingga, tolong BPNU, mengusulkan, bagaimana mereka itu, tidak diriwoi, ketika sudah hebat, sudah jadi, kamu sudah ditarik, untuk negara, ini memang satu, satu problem tersendiri. Meskipun, di Muhammadiyah, yang lebih dominan, adalah, kalau mereka di Muhammadiyah, ya sudah, kamu harus fokus totalitas, di sini, dikaji oleh Muhammadiyah, sehingga, mereka tidak tertarik, untuk ke, ASN, atau seandainya, tertarik ke ASN, maka, meninggalkan dengan, berbagai, ya, persyaratan yang harus, dilakukan, mengembalikan, bukaji, bla bla bla, bla bla, itu yang, tapi di sini, kalau menurut saya, usulan BPNU itu, juga masuk akal, sehingga, menjadi sebuah, aspirasi, tidak, tidak, menunjukkan, mungkin saja, di lembaga, beberapa lembaga, Muhammadiyah, mungkin saja ada, tapi lebih digunanya, Muhammadiyah, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga, di sini, saya tidak melihat, ini adalah negatif, tapi ini adalah, sebuah, proses, menjadikan, seorang guru, menjadi orang hebat, dan tidak, harus kemudian, diambil, meskipun, berbeda, kalau, ada guru, yang mulai awal, memang, diperbantukan, kepada, lembaganya, NO, atau Muhammadiyah, atau lembaga, lembaga yang lain, jadi, dia memang, SN, kemudian, memang, diplot, itu kan, harus jelas, maksudnya, negara tidak boleh, macam-macam, untuk menarik-narik, biarkan, mereka mengaktif, negeri ini, lewat, lembaga yang tersebut, kemudian, apakah, Pak Menteri, akan bisa, mengatungkan, kalau, melihat dari sini, saya melihatnya, Pak Menteri, apresiatif, terhadap, usulan tersebut, hanya, tidak ingin, berhadap-hadapan, regulasi, yang sudah jawab, sehingga, berpikir, pelang, tapi, pasti, akan mengumpulkan, berbagai lembaga, secara kolektif, tidak cukup, misalkan, BPNU, meskipun, BPNU, sebagai, semacam, komantiknya, tetapi, lembaga-lembaga yang lain, bagaimana, dan kemudian, regulasinya sekarang, bagaimana, dan bagaimana, yang diperbolehkan, sehingga, itu, tentu kehatian, kehatian, dari Pak Menteri, supaya, misalkan, seperti kasus, Tom Limbong, seakan-akan, menjadi problem, padahal, sebetulnya, bla 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 bla, Pak Cintang, Pak Menteri, berkat, kebenaran, pahalan keperadilan, itulah yang terjadi, dari, keusulan BPNU, kepada, pendidik asmi, M.U dan Muhammad, yang hukun, untuk membangun negeri, keusulan membangun pendidikan, semoga saja, bisa, terselesaikan semuanya, saya sendiri, termasuk orang yang, apisir, terhadap, keinginan Pak Fulmukti, sebagai Menteri, datang, silatulah, BPNU, dan kemudian, juga, BPNU, juga, memberikan aspirasi, itu, menurutkan, bahwa, ada pendidikan, tidak memahas, tidak memahas, dan tidak memahas, ataupun sebaliknya, tetapi, ini adalah, untuk pendidikan, negeri ini, semoga bermanfaat, like, subscribe, komen, dan share, sampai jumpa, 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 Terima kasih.